Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Sebanyak kurang lebih 60 personel Polda Jawa Timur mengikuti pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi pada hari Rabu 9 Oktober 2024 Pelatihan ini dilaksanakan dan diikuti oleh personel Polri untuk memperkuat dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Polri Bertempat di Aula Polda Jawa Timur Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari beberapa anggota Polri seluruh satuan kerja yang ada di Polda Jawa Timur mengikuti pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi Kegiatan pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi dipimpin dan dimonitoring langsung oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol R.D. Adri Mulan Caniago dan dipandu melalui daring oleh tim Portal Humas Divisi Humas Polri Pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi ini dilaksanakan untuk memperkuat kompetensi yang dimiliki oleh personel Polri yang bertugas di Polda Jawa Timur terutama pada kemampuan kehumasan yang penting dimiliki oleh tiap-tiap personel Polri Kabak Penung Biru Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol R.D. Adri Mulan Caniago menegaskan pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi ini sangat penting diikuti oleh seluruh anggota Polri terlebih pentingnya fungsi kehumasan yang dimiliki tiap anggota Sekarang karena kita sudah di era digitalisasi setiap pergerakan kita kemanapun, apapun dalam satu detik, misalnya sekarang di Jawa Timur Adi ya, misalnya Adi dia melakukan sesuatu dengan non-hosting dalam sesaat itu sudah sampai ke Aceh ya, sudah sampai ke Papua kita ambota Polri diharapkan tetap menjaga citra Polri tetap menjaga nama lain Polri ketika bagus, oh polisi hebat tapi ketika ada satu permasalahan terkait masalah salah satu oknum itu mau merepresentasi, mewakili Polri secara keseluruhan nah, oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah kita lihat, apa nih yang kita pakai berlebihan tidak hedonis tidak ya performa kita bagus tidak nah, ini diharapkan menjadi suri toladan menjadi contoh yang baik oleh Bapak Pak Polri untuk kita menjadi istilahnya menjadi panutan dari masyarakat dengan adanya pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi ini diharapkan dapat mengukur dan meningkatkan kompetensi atau kemampuan khususnya bagi personel Polri di wilayah hukum Polda, Jawa Timur dari Jawa Timur, Christian Hendra, Polri TV Pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi pada hari Rabu 9 Oktober 2024 diikuti sebanyak kurang lebih 60 personel Polda, Jawa Timur pelatihan ini dilaksanakan untuk mendorong personel Polri dalam menjalankan fungsi kehumasan dan meningkatkan profesionalitas Bertempat di Aula Polda, Jatim pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi ini diselenggarakan oleh Divisiumas Polri dan diikuti oleh seluruh satuan kerja yang ada di Polda, Jawa Timur Kegiatan pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi dipimpin dan dimonitoring langsung oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisiumas Polri Kombes Pol, RD, Adrimulan, Caniago atau Kabupenum dan Kabupenum Biropen Mas, Divisiumas Polri Kombes Pol, RD menegaskan bahwa pelatihan e-learning Portal Humas Polri Presisi ini sangat penting diikuti oleh seluruh anggota Polri terlebih pentingnya fungsi kehumasan yang dimiliki tiap anggota Selain itu, di tengah pesatnya era digitalisasi personel Polri di Polda, Jawa Timur diharapkan dapat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan menjaga citra instansi Polri Sekarang, karena kita sudah di era digitalisasi setiap pergerakan kita kemanapun, apapun dalam satu detik, misalnya sekarang di Jawa Timur Andi ya, misalnya Andi dia melakukan sesuatu dengan non-posting dalam sesaat itu sudah sampai ke Aceh Ya, sudah sampai ke Papua Kita ambilkan Polri diharapkan tetap menjaga citra Polri Tetap menjaga nama lain Polri Ketika bagus, oh polisi hebat Tapi ketika ada satu permasalahan Terkait masalah Salah satu oknum Itu mau merepresentasi mewakili Polri secara keseluruhan Nah, oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah kita lihat, apa nih yang kita pakai berlebihan tidak hedonis tidak Ya performa kita bagus tidak Nah, ini diharapkan menjadi Suri Tolaga menjadi contoh yang baik oleh Bapak Kapuori untuk kita menjadi istilahnya menjadi panutan dari masyarakat Tim Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Polda Sumatera Selatan dan disambut oleh Waka Polda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain Geretangan ini membahas terkait cooling system Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di Sumatera Selatan Bertempat di presisi Mapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Andirian R. Jayadi diwakili Waka Polda Brigjen M. Zulkarnain menerima kunjungan Tim Wantanas Republik Indonesia Kegiatan audiensi yang diikuti stakeholder dan penyelenggara Pilkada di Sumatera Selatan ini mengusung tema optimalisasi cooling system mengguna mencegah dan mereduksi konflik sosial dampak Pilkada Serentak 2024 dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional Kehadiran Wantanas bertujuan menggali data dan informasi dari wilayah serta mengamati dan menganalisa dalam rangka membina ketahanan nasional yang selanjutnya nanti akan disusun menjadi rekomendasi dan masukkan kepada presiden Sementara itu Waka Polda Sumsel Brigjen M. Zulkarnain menyambut baik kedatangan Tim Wantanas RI di Polda Sumsel Waka Polda menyadari untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis memiliki tantangan tersendiri Untuk menjualin hubungan yang baik antar stakeholder Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Andi Rian R. Jayadi beristilaturahmi ke kantor gubernur Sumatera Selatan Kapolda Sumsel Irjenpol Andi Rian R. Jayadi beristilaturahmi ke kantor gubernur dan bertemu dengan PJ Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi Kapolda mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjalin komunikasi intensif dengan semua stakeholder Sementara PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengapresiasi dukungan Polda Sumsel Ia menilai dukungan Polda Sumsel sangat membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan PJ Gubernur Sumsel juga menyambut Irjenpol Andi Rian R. Jayadi sebagai Kapolda baru Sumatera Selatan Ia yakin dengan pengamal maksud kami pengalaman yang dimiliki Kapolda akan dapat mewujudkan sinergi dalam mengawal agenda nasional dan agenda pilkada di Sumatera Selatan selamat menikmati selamat menikmati tetap kita selamat menikmati sekaligus mendiskusikan hal-hal yang strategis yang kita lakukan yang telah kita lakukan yang ke depan kita akan lakukan Alhamdulillah komunikasi seperti ini akan memperlancar berbagai kegiatan kita yang ada di Sumatera Selatan walaupun Julio Barat itu tapi kita tidak dari sebelumnya sudah dipersiapkan sudah dipersiapkan saat ini kita sudah berada di tahap kampanye proses kampanye tetapi saya sudah cek juga memang belum ada jadwal yang sifatnya rapat umum jadi masih kegiatan-kegiatan sebatas debat kebetulan ada satu daerah yang proses debatnya itu dilaksanakan di Kota Palembang itu juga itu kemarin kita amankan itu dari Pali Pali proses debatnya itu di Kota Palembang kemudian tadi saya kortesi ke beliau Pak Gubernur tentu saya sebagai pejabat baru perlu-perluan sekaligus tentu kita ingin bersinergi berkolaborasi untuk menjaga situasi kantif mas di Sumatera Selatan ini biar tetap terjaga kita tahu ada beberapa agenda nasional tanggal 20 kita tunggu kita jaga proses transisi keperintahan kemudian juga setelah itu kita fokus di Kota Palembang jadi insya Allah dalam kesempatan ini saya tentu ingin mengajak kita semua masyarakat Sumatera Selatan ayo sama-sama kita jaga supaya Sumatera Selatan tetap aman dan kondusif dalam menjelang agenda-agenda nasional Jelang Pilkada 2024 Polda D.I.E. menggelar kegiatan bakti sosial bakti kesehatan dan bakti nada di Padukuhan Sangon II Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta kegiatan ini guna mendukung suasana aman dan kondusif serta mempererat hubungan Polri dan masyarakat Jelang Pelaksanaan Pilkada 2024 Kulon Progo selengkapnya berikut laporan Brigadir Vilania Anggota Bidhumas Polda D.I.E. Hari ini Rabu 9 Oktober 2024 Polda D.I.E. Yogyakarta melaksanakan kegiatan bakti sosial bakti kesehatan dan bakti nada di Padukuhan Sangon II Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Kegiatan ini bertujuan mendukung suasana aman dan kondusif menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kulon Progo tahun 2024 serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini dalam acara ini sebanyak 600 warga dari 5 Kalurahan mendapatkan bantuan sosial termasuk mereka yang tergolong warga kurang mampu difabel lansia dan yang tidak memiliki penghasilan tetap selain itu bakti kesehatan menyediakan pemeriksaan kesehatan dasar kepada 200 orang pemberian obat-obatan serta bantuan alat kesehatan seperti kursi roda dan kruk bagi penyandang disabilitas kegiatan ini juga diwarnai hiburan dari bakti nada dimana Progo Band menghibur warga disusul penampilan tari topeng dan flash mob dari poluan Polres Kulon Progo semua ini diharapkan membantu menciptakan suasana aman dan damai selama Pilkada berlangsung Kombes Poltri Suhartanto mengajak masyarakat lestarikan budaya bangsa dan jadikan perbedaan untuk mempererat persatuan menyongsong Pilkada Serentak 2024 hal itu ia sampaikan dalam pakelaran budaya yang bertembakan belajar busana Jawa di Museum Radia Pustaka Surakarta ia menyambut baik penyelenggaraan acara ini yang dipandang sebagai bentuk pembelajaran kontekstual tentang filosofi busana Jawa dalam sambutannya Kombes Poltri Suhartanto menegaskan selaku anggota Polri dan secara bersamaan adalah penasehat Museum Gubuk Wayang Mojokerto senantiasa berpedoman kepada Bapak Kapolri berharap event belajar berbusana Jawa ini mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air dan memupuk rasa nasionalisme serta menjadikan perbedaan untuk mempererat persatuan menyongsong pilkada serentak 2024 acara yang diikuti oleh siswa siswi dan madrasah ini dinilai sebagai langkah tepat dalam membangun karakter generasi muda yang mencintai budaya mereka ia juga menekankan bahwa para siswa siswi dan madrasah ini adalah anak-anak yang kelak akan menuai apa yang kini kita tabur sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantoro Ing Ngarso Sungtulode Ingmadio Mangunkar Sotot Wuri Hendayani Memberi tauladan membangkitkan minat dan memberikan dorongan kepada anak-anak kita dalam berbudaya jangan tunjukkan pada mereka bagaimana cara berbuat tapi tunjukkan pada mereka bagaimana kita berbuat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dalam kesempatan ini saya menyerukan mari lestarikan Busana Jawa sebagai bagian dari Busana Nusantara mari lestarikan budaya bangsa mari jadikanlah perbedaan untuk mempererat persatuan bangsa menyongsong Dalam rapat kerja teknis SDM Polri Polda Maluku Utara Kapolda Irjanpol Midi Siswoko memberikan piaga penghargaan kepada sejumlah sekolah penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi sekolah-sekolah dalam mendukung penggunaan sarana dan prasarana laboratorium komputer untuk penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2024 Menurut Kabit Humas Polda Maluku Utara Kompes Pol Bambang Suharyono menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada 8 sekolah menengah yang berada di kota Ternate Lebih lanjut Kompes Bambang menekankan keberhasilan sekolah-sekolah ini dalam menyediakan fasilitas yang memadai menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Polri Melalui penghargaan ini Polda Maluku Utara berharap agar kerjasama antara Polri dan institusi pendidikan terus terjalin dengan baik Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerimaan anggota Polri yang lebih profesional serta mendukung program-program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas Polres menajam pasar utara memberikan penghargaan khusus kepada seorang siswa dari SMA Negeri 2 PPU yang berhasil meraih prestasi dalam ajang lomba karya tulis ilmiah informasi selengkapnya Usai Jodha berikut ini Terima kasih telah menonton!